Ternyata di area tempat kandang saya ada ular teman-teman Wah ini ularnya Wah itu ada ular Wah bahaya ini Kalau ada ternak-ternak saya yang Ini ular Langsung ngejar saya Wah ini biar kamu kesana Ayo lari kesana Wah kajut teman-teman Nanti kaget saya Lari dia Kesawah teman-teman Wah pasti ada sarangnya ini teman-teman Aduh Saya tadi itu baru mengeluarkan Ayam ini teman-teman Ini kan apa istilahnya ya Ganti bulu teman-teman Ini ayam ganti bulu ini Ini ayam yang Nama ini teman-teman Nah itu bulunya pada Mau rontok Mau berganti Eh tiba-tiba malah ada ular Di kandang Wah kacau ini Ini dere-dere tadi ini juga diem-diem saja loh Jaun jarananya teman-teman Akan saya ambil Mau saya kasihkan untuk cemilan ayam saya Pilih yang mana ya Oke yang ini saja Ini Nah Oh ya Sampal Sempal Sempal Wow Sudah Lame nya begitu kok Mantap kan Berterna ayam itu mudah Ya sekali lagi mudah asalkan telaten itu indik-indikan yang mau misalnya angkrem itu dibuatin tempat kalau yang seperti ini ya makanya harus cukup walaupun misalnya entah itu ada sisa nasi pekatul, jagung itu saja teman-teman ataupun malah gak usah beli juga bisa teman-teman misalnya ada orang panen begitu kan kita ngambil singkong terus kita ngambil itu sisa-sisa gabah itu yang di sawah itu itu juga bisa teman-teman itu makan gratis kalau enggak ya memang sisa makanan yang belum basi teman-teman, kalau basi janganlah ya jangan udah gede ini udah gede wah ada serangga wah ini si cenggir itu yang si cenggir lombo itu yang dulu sakit sekarang sudah diwasa udah gede wah calon gagah ini saya senang kalau yang sakit-sakit itu dan saya obati ternyata sembuh mantap wih disana pada berjemur berjemur ini baru selesai hujan tadi teman-teman ini ada panas dia senang pada berjemur seperti itu mencari kehangatan wah lah 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 diganggu temennya diganggu temennya ini calon banyak ini nanti ini karena disini mungkin saya isi sekitar 30 ini yang jadi perhatianku ini cuma satu ini yang jadi perhatianku loh oh bercanda loh bercanda lagi ya memang seperti itu ya kalau disana itu yang di karung itu kotoran teman-teman kotoran jadi saya taruh di karung nanti buat pupuk bagus kalau buat tanam-tanam sayuran nantilah gede-gede sudah dewasa-dewasa umur hampir 5 bulan perlu ditaruh di blok teman-teman ya biar bulu-bulunya tidak rusak jadi bagus gitu bertumbuhnya kalau butak-butak itu juga juga cocok buat saya karena ya siang-siang ngapain ya ini sudah biasa seperti ini teman-teman ini kamu sudah seberapa sudah lumayan lah sudah ngerebung ngerebung ya lumayan ini sudah ngerebung tumbuh yang bagus ya jadi majikanmu ini nanti biar tidak keteteran merawat kamu beli pakan kamu yang di sini kamu sudah seberapa sudah lumayan juga ini baru saya naikkan kemarin tuh biar bulunya oke ya ayo ayo masuk masuk kalau mau bertelur lah seperti ini ini ayam brahma brahma mau bertelur tempat telurnya sederhana nah cuman gitu ngeden disitu ya itu jatuh sudah lalalalalala nah kita tengok telurnya bagaimana hmm oh ada telur ya bertelur ya loh itu telurnya nah itu telurnya hmm ayamku bertelur ayo ngeden nah ini teman teman jadi ayam yang saya biara itu sekarang mulai bertelur mantap teman teman ini ngeden ngeden dulu ya iya hmm ngeden dulu iya terus hmm hmm beginilah teman teman ya perjuangan ayam bertelur itu seperti ini iya keluar ya teman teman sudah ada 6 butir lagi lagi yang satu ini juga nurut kalau dielus gitu teman teman jadi bagus kalau kalau saya punya ayam diri-diri itu bagus itu saya suka teman jadi dia itu nurutnya itu apa ya jina gitu loh nanti kalau punya anak juga bagus teman 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 ini ya hmm ya saya kalau punya ayam itu kebanyakan itu istirahnya lulut teman teman mantap teman teman kalau punya calon indukan seperti ini ini ayam yang saya biara memang seperti ini teman teman bagus dia wah senang ini nyaman nyaman saja ini kan yang selesai bertelur tadi habis bertelur teman teman yang satu sana itu juga bertelur teman teman cuman gak sempat lihat saya tapi sudah bertelur ada dua nyantai-nyantai sekali disini hmm ini si ganteng ini ayam ya ayam jilat-jilatkan yang saya biara dan saya menyukai selamat menikmati